Era elektrifikasi di ajang balap motorsport semakin terasa semenjak pabrikan dari Jerman yaitu Audi memenangkan balapan 24-hour Le Mans pada tahun 2012 lalu. Namun, langkah Audi menuju balapan mobil yang ramah lingkungan semakin serius di saat mereka meluncurkan Audi RS e-tron pada tahun 2021 dan berencana akan diikut sertakan dalam balapan Dakar Rally tahun 2022. Dengan pembalap legendaris yang direkrut Audi yaitu Stephen Peter Hansel, Audi RS Q e-tron bisa menyelesaikan balapan Dakar Rally 2022 dengan tanpa hambatan sedikitpun. Dengan kesuksesan tersebut, akhirnya Audi merombak lagi mobil racikannya dan terlahirlah Audi RS Q e-tron i2. Perbedaan yang paling signifikan dari versi terbarunya adalah desain bodinya yang lebih melebar dan memipih. Dengan desain bodi yang baru ini, Audi e-tron memiliki aerodinamis 15% lebih baik dari model sebelumnya. Sebenarnya, baik Audi e-tron generasi sebelumnya atau Audi e-tron terbarunya, keduanya memiliki sistem elektrifikasi yang sama yaitu serial hybrid. Sebenarnya, di jenis hybrid ini bisa disebut juga sebagai jenis hybrid yang paling muri elektrifikasinya. Karena, gerak mobil 100% diperoleh dari motor listrik yang energinya didapat dari baterai bervoltase tinggi. Namun, untuk cara pengecasannya, dilakukan oleh genset yang berupa mesin di mobil biasa. Dan di mobil komersial biasanya ada soket pengecasan untuk pengisi baterainya. Tetapi di Audi RS Q e-tron pengisiannya full dari mesin yang di bawahnya. Mesin genset dari Audi RS Q e-tron sebenarnya mesin yang sama yang digunakan juga di mobil balapan DTM Audi. Yakni, mesin 2000 cc 4 silinder turbo, sedangkan motor elektriknya memiliki output tenaga 358 HP, yang ditempatkan satu di roda depan dan satu lagi di roda belakang. Jadi, kalau di total, mobil ini memiliki output tenaga sebesar 716 HP yang didapat dari kedua motor listriknya. Namun, sebenarnya Audi memiliki satu tambahan motor listrik yang ditempatkan bersebelahan di mesin gensetnya. Namun, motor listrik yang satu ini hanya berguna untuk mengkonversi energi listrik yang didapat dari mesin gensetnya. Dan kemudian, energi ini akan disalurkan untuk mengecas baterai yang berkapasitas 52 kWh. Baterai yang ukurannya dua kali lebih besar dari baterai Woolink REV ini bisa juga tercharger dari hasil regeneratif braking. Yang uniknya, mobil ini memiliki motor listrik di masing-masing axle-nya, sehingga tidak ada lagi garan yang melintang di bawah kolong mobil. Kelebihan ruang tersebut diisi oleh baterai yang menjadikan mobil Audi ini makin rendah nilai center of gravity-nya. Mobil ini diklaim bisa menempuh 0 ke 100 km per jam dalam waktu 4,5 detik. Dan, pengetesan tersebut dilakukan Audi bukan di permukaan asfal. Sementara, untuk top speed mobil ini dibatasi di 170 km per jam karena regulasi. Mengingat mobil ini diikut sertakan dalam kelas T1U atau kelas untuk mobil-mobil listrik dan hybrid. Kelas ini baru dibuat pada tahun 2022, dikarenakan keritikan keras dari pembalap lainnya, seperti Toyota dan ProDive dengan mobil BRX Hunter T1 Plus-nya. Memang, era elektrifikasi di mobil komersial bagi sebagian petrolhead merupakan hal yang membosankan. Namun, diajak motorsport, kendaraan ini bisa menjadi game changing di era kendaraan listrik yang semakin meraja lela. Dan siap atau tidak, di kemudian hari mobil-mobil listriklah yang akan kita temui setiap hari di jalanan kita. Dan sekian pembahasan singkat mengenai Audi RS QE Tron. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Dan seperti biasa, terima kasih. Subscribe ya, buruk subscribe.